Halo semuanya, di bagian ini kita akan lanjut kolose 2 ad 16 dan 17 mengenai meat, drink, holiday, dan new moon dengan seabad days. Dan di video ini kita hanya fokus ke new moon dengan seabad daysnya, yang adalah bayang-bayang daripada yang akan datang nanti. Jadi di new moon dengan seabad days, di saat Rasul Paulus menulis ayat ini, dan kita tahu dia tulisnya setelah kaisalib, new moon dengan seabad days adalah bayang-bayang dari yang akan datang nanti. Jadi mari kita lihat apa yang akan datang nanti, yang mana sekarang adalah bayang-bayang. Di Yesaya 66 ayat 22 kita lihat, Di langit baru dan di bumi baru nanti, dan bicara tentang langit baru, bumi baru nanti, kita lihat ini di Wahyu 21 ayat 1 dan ayat 4 dikatakan, Yohanes melihat langit baru dan bumi baru karena langit dan bumi yang lama sudah berlalu, dan di situ tidak ada kematian lagi, dan semuanya sudah berlalu. Artinya ini terjadinya setelah Tuhan Yesud datang kedua kali, dan umat Tuhan angkat ke surga, dan kita tahu seribu tahun kemudian, bumi ini akan dibersihkan oleh api, dan akan diciptakan kembali, dan di situlah kita melihat langit baru dan bumi baru. Jadi ini adalah yang akan terjadi nanti. Jadi Yesaya 66 ayat 22 bicara tentang nanti, dan di ayat 23 dikatakan, Nanti it shall come to pass. Sementara Kolose 2 ayat 17 katakan, Ini adalah bayang-bayang of things to come. Artinya ini to come-nya. Artinya hari sabat dengan new moon ini adalah bayang-bayang yang to come. Dan to come-nya ialah di Yesaya 66 ayat 23, It shall come to pass, bahwa dari satu bulan baru ke bulan baru yang lain, dari satu sabat to another sabat, semua akan datang untuk sembah God, kita tahu God, tahtanya di sanctuary, dan kita datangnya from one new moon to another, and one sabat to another. Dan ini adalah bahasa Kolose 2 ayat 16. Artinya things to come-nya ini akan terjadi nanti di langit baru dan bumi baru, di mana kita semua akan datang untuk worship God di sekeliling tahta Bapak dan domba, dan kita datangnya dari one new moon to another, dan dari one sabat to another. Artinya untuk kita lakukan sekarang, ialah untuk melakukan yang kita akan nanti bikin di langit baru dan bumi baru, waktu kita datang ke hadapan tahta Bapak untuk sembah Bapak dan domba. Dan yang kita lakukan sekarang adalah bayang-bayangnya. Itu sebabnya, Kolose 2 ayat 16-17 ini, gak bisa dipakukan kekai salib, kalau ini kita akan lakukan nanti di dunia baru dan langit baru. Ini yang kita lakukan sekarang, meet, drink, be sad-sad, holiday, new moon dengan sabat days ini, inilah bayang-bayang yang kita akan lakukan lagi nanti, sesuai dengan Yesa 66 ayat 23. Jadi mari kita lihat setiap bulannya, bicara tentang every new moon. Di Wahyu 22 ayat 14 dikatakan, diberkatilah mereka yang melakukan perintah-perintah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Karena mereka sekarang berhak untuk masuk pintu gerbang kota Jerusalem, dan berhak untuk makan buah pohon kehidupan. Jadi kita tahu bahwa nanti akan ada buah pohon kehidupan, di mana untuk makan buah itu kita harus masuk pintu gerbang kota Jerusalem. Dan di ayat 2 kita lihat bahwa ada pohon kehidupan, yang pohon itu menghasilkan 12 macam buah, dan buahnya dihasilkan per bulan. Kita tahu satu tahun terdiri dari 12 bulan. Artinya setiap bulan dia menghasilkan buah. Sehingga dia menghasilkan 12 macam buah per tahun. Dan kapan persisnya setiap bulan pohon itu menghasilkan buahnya? Kita lihat di Yeskel 46. Dibilang pintu gerbang akan terbuka setiap hari sabat dan setiap new moon. Kita lihat tadi di ayat 14 bahwa kita masuk pintu gerbang, dan pintu gerbangnya terbukanya setiap hari sabat dan setiap new moon. Artinya kita hanya bisa masuknya pada hari sabat dan new moon berdasarkan ayat ini. Dan waktu kita masuk, di samping sungai, di dua tepi sungai, kita lihat gala macam pohon yang berbuah untuk dimakan. Dan daunnya nggak pernah akan layu. Dan kita lihat bahwa buah daripada pohon itu menghasilkan buahnya setiap bulan. According to his month. Dan kata bulan di sini adalah Kodesh. Ibraninya 2320. Dan kata lain bulan adalah new moon, setiap bulan baru. Artinya awal bulan kita masuknya ke kota itu dan pada hari sabat. Jadi masuk pintu gerbang kota Jerusalem setiap awal bulan atau new moon dan setiap hari sabat. Dan pada awal bulan itu kita masuk dan buahnya dihasilkan setiap bulan. Every new moon. Dan kita akan makan dia punya buah setiap bulan karena kita masuk kota itu setiap bulan. Artinya di langit baru, dunia baru nanti, kita akan kunjungi tahta Bapak. Dan kita masuk pintu gerbang yang terbuka. Dan terbukanya setiap bulan dan setiap hari sabat. Dan pada setiap bulan kita masuk untuk makan buah pohon kehidupan. The fruit thereof shall be for meat. Ini kata meat ini. Meat dengan drunken. Jadi yang kita lakukan di bumi ini. Waktu kita gather together, assembly together. Pada saat holy day dan new moon dengan sabat days. Ini adalah bayang-bayang yang kita akan lakukan nanti. Setiap sabat dan setiap new moon. Dan setiap new moonnya ialah untuk makan buah daripada pohon kehidupan. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi mengenai holy day itu. Yang kita sudah belajar di video pertama. Yang adalah festival dengan feast. Di video ini hanya memfokus dia punya sabat dengan the new moon. Kita akan lihat bahwa bayang-bayang di bumi ini adalah bayang-bayang daripada bayang-bayang yang akan datang nanti. Jadi walaupun sudah masuk kerajaan surga, disitu masih akan ada bayang-bayang. Di wahyu 22 ayat 1 kita tahu bahwa ada sungai yang murni dan jernih. Namanya sungai kehidupan. Yang keluarnya dari tahta bapa dan domba. Dan sebagaimana kita sudah baca tadi. Di tepi sungai itu ada pohon kehidupan yang menghasilkan 12 macam buah. Dan menghasilkan buahnya setiap bulan. Atau kita baca di Yeskill tadi. Bahwa dia menghasilkan dia punya buah setiap awal bulan atau every new moon. Dan kita baca di Mandiculum Ministry. Pohon kehidupan itu adalah bayang-bayang daripada Tuhan Yesus. Yang adalah sumber immortality dan eternal life bagi kita. Jadi pohon kehidupan itu yang nanti kita akan makan buahnya setiap bulan. Waktu kita masuk melalui pintu gerbang yang terbukanya setiap bulan dan pada setiap hari sabat. Adalah bayang-bayang. Jadi yang kita makan sekarang yaitu meat dan minum drink. Itulah bayang-bayang dari pohon kehidupan yang waktu kita makan itu pun adalah bayang-bayang daripada kehidupan kekal. Dan immortality daripada Tuhan Yesus. Itulah bayang-bayang daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah fountain of life. Sumber kehidupan. Dan gara-gara dosa Adam dan Hawa gak bisa makan buah pohon kehidupan lagi di Taman Eden. Itu sebabnya mereka diusir dari Taman Eden. Tetapi sekarang life dengan immortality sekarang kita bisa peroleh lagi melalui Tuhan Yesus melalui bayang-bayangnya. Dan waktu masuk ke kerajaan surga dan di langit baru dan bumi baru nanti kita akan makan lagi dia punya buah pohon kehidupan. Yang sekarang sebelum kita lakukan nanti dalam kerajaan surga kita makan bayang-bayangnya dalam bentuk meat dengan drink. Dan kita lakukannya pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan yaitu holiday, new moon dengan sabbath days. Dan kita akan lakukan pada waktu-waktu yang sama nanti sebagaimana sekarang kita melakukannya pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Jadi kita bisa lihat bahwa ini gak bisa dipakukan kekai salib. Kalau kita pelajari, sungguh-sungguh, teliti, istilahkan Alkitab yang menjelaskan dirinya sendiri. Kita bisa lihat bahwa ini gak bisa dipakukan kekai salib. Karena ini akan dilakukan dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Dan yang dipakukan adalah matian dan lambang-lambang kematian. Karena itulah yang mau di-bladdered out. Dan satu kali klak gak akan ada dosa lagi di semesta alam. Sementara yang Tuhan mau berikan adalah kehidupan kekal. Melalui anaknya Jesus Christ. Yang adalah sumber life dengan immortality. Dimana sebelum kita masuk ke kerajaan surga nanti, kita menerimanya dan kita makan dan minum melalui dia punya bayang-bayang atau simbol. Kita baca di Daystar, Januari 24. Misfit bilang dia melihat buah daripada pohon kehidupan. Dan macam buahnya dibilang manna, almonds, figs, pomegranate, grapes, dan banyak macam buah yang lain. Kita tahu dia menghasilkan 12 macam buah. Lalu dia menanyakan kepada Tuhan Yesus, kalau dia boleh makan buahnya. Kita tahu buah itu perlu dimakan sebagaimana bread atau meat yang kita lakukan di bumi ini pun perlu dimakan. Lalu jawabannya kepada Misfit ialah, sekarang belum boleh makan. Karena mereka yang makan daripada buah ini gak bisa kembali ke bumi lagi. Tetapi kalau kamu setia, kamu bukan hanya akan makan buah pohon kehidupan ini, tapi kamu pun bisa minum dari air, fountain of life. Dan kita tahu air itu adalah air yang mengalir keluar dari tahta Bapak yang namanya the river of life atau the water of life. Jadi bukan hanya makan, tetapi minum juga. Jadi yang kita buat di bumi ini adalah meat dengan drink yang kita lakukan pada holiday, new moon dengan Sabbath days adalah bayang-bayang dari yang kita akan lakukan nanti, di waktu-waktu yang sudah ditetapkan nanti, dan kita pun akan meat dengan drink. Bedanya yang kita akan meat adalah buah pohon kehidupan yang adalah bayang-bayang juga daripada kehidupan kekal, dan kita akan minum air daripada fountain itu yang adalah bayang-bayang daripada kehidupan kekal. Jadi things to come-nya adalah yang kita akan buat nanti, di mana bayang-bayang daripada itu adalah yang kita buat sekarang. Jadi buah pohon kehidupan adalah of the things to come dari meat dan drink di kolose 2.16. Sementara buah pohon kehidupan itu juga adalah shadow dari life dengan immortality. Jadi kita bisa lihat bahwa buah pohon kehidupan adalah of things to come-nya daripada meat dengan drink. Dan kita juga sudah baca bahwa ada air atau sungai kehidupan. Jadi sementara yang kita lakukan adalah bayang-bayang, yang kita akan makan dan minum nanti pun adalah bayang-bayang daripada life dengan immortality atau Kristus. Kita tahu bahwa dan dan hawa, mereka makan buah pohon kehidupannya setiap bulan karena dia punya buah hanya dihasilkan setiap bulan. Harinya mereka pun sebelum diusir dari Eden, mereka sudah makan buah pohon kehidupan itu dan makannya setiap bulan. Dan kita tahu mereka pun worship God pada hari sabat, hari ketujuh. Jadi mereka sudah melakukan, mereka punya new moon dengan makan lambang daripada life dengan immortality. Dan mereka pun pada setiap hari sabat sudah datang dan sembah God karena mereka sabat keepers dan mereka pun kunjungi tahta pada new moon untuk makan buah pohon kehidupan. Jadi mereka sebelum diusir dari Eden, mereka sudah new moon dengan sabat days. Dan itu terjadinya sebelum dosa masuk ke bumi ini. Dan nanti setelah kita kembali ke Eden, kita akan lakukan yang mereka lakukan dulu, sama. Dan kita sudah lakukan bayang-bayangnya di bumi ini sebelum Tuhan Yesus datang menjemput mereka yang setia untuk tetap melakukannya nanti di kerajaan Bapaknya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, yang nanti kita akan lakukan untuk selama-lamanya, yang adalah lambang daripada eternal life. Kita tahu di John 6 ayat 54, dikatakan flesh dengan bloodnya Tuhan Yesus melambangkan eternal life. Sementara di dunia baru nanti, yang melambangkan eternal life adalah buah pohon kehidupan dan air sungai kehidupan. Jadi flesh dengan blood kita tahu adalah meat dengan drink, yang adalah lambang eternal life, yang juga adalah lambang daripada buah pohon kehidupan dan air kehidupan, yang adalah lambang daripada eternal life dengan immortality. Itulah things to come-nya yang sekarang kita lakukan dengan setia di bumi ini. Sesuai dengan kolose 2 ayat 16, meat dan drink itu, yang adalah lambang eternal life, adalah bayang-bayang daripada buah pohon kehidupan dan the river atau water of life, yang adalah bayang-bayang daripada life dengan immortality. Di manuskrip 112 kita baca, dikatakan barang siapa makan, dia punya flesh dengan drink, dia punya blood, memiliki kehidupan kekal. Lalu dia bilang, my flesh adalah meat, my blood adalah drink. Jadi untuk meat dengan drink, itu lambang menerima kehidupan kekal. Lalu kita lihat di akhir kutipan ini, dengan saya meat dengan drink sekarang, itu sama dengan makan buah pohon kehidupan nanti. This is eating the fruit of the tree of life. This, bicara tentang waktu saya meat dengan drink, sebagai bayang-bayang yang kita baca di kolose 2, 16 dan 17. Jadi waktu saya melakukan itu, pada holiday, new moon dengan Sabbath days, itu sama dengan eating the fruit of the tree of life, karena sama-sama adalah bayang-bayang. Jadi kita bisa lihat betapa pentingnya untuk kita lakukan ini, dan betapa pentingnya untuk mengerti bahwa ini tidak dilakukan kekesalib. Karena ini adalah lambang daripada yang kita akan lakukan nanti dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Kutipan terakhir ini kita lihat, God teaches, jadi kita diajarkan bahwa kita harus assemble, berkumpul di rumahnya. Rumah adalah di mana saja kita berkumpul, dua atau tiga orang dan roh kudus hadir, itulah dia punya rumah. Dan ini diajarkan untuk kita lakukan di bumi ini. Untuk apa kita berkumpul? Untuk cultivate the attributes of perfect love. Dan waktu kita kumpul itu, disitulah karakter kita akan dibentuk dengan kita kumpul sama-sama. Dan untuk kita assemble di bumi ini, ini akan membuat kita fit untuk assemble di rumah Bapak nanti. Artinya tidak bisa kita masuk rumah Bapak nanti kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan assemble di bumi ini. Jadi pertanyaannya, apa yang kita akan lakukan di rumah Bapak nanti? Yang kita akan lakukan nanti adalah there, atau di surga nanti, kita akan assemble. Sebagaimana kita assemble di bumi ini, kita pun akan assemble di sana nanti, di halapan tahta Bapak dan domba. Dan berapa sering kita assemblenya? Nanti. Sesering kita assemblenya di bumi ini, sesering itulah kita akan assemble di tahta Bapak nanti. Karena dikatakan, kita akan assemble di surga nanti, from sabbath to sabbath, and from one new moon to another. Artinya dari setiap hari sabbat, dan setiap new moon, kita nanti akan assemble di surga, Sebagaimana kita assemble from sabbath to sabbath, dan from one new moon to another di bumi ini. Sesuai dengan kolose 2 ayat 16 dan 17. Dan bikin apa? Di bumi ini, meat and drink adalah lambang daripada buah pohon kehidupan dan sungai air kehidupan. Dan bikin apa? Kita nanti di sana waktu kita kumpul. Kita akan praise and give thanks kepada dia yang duduk di tahta dan kepada domba. Dan berapa amah atau berapa sering kita kumpul sabbat-sabbat dengan new moon untuk selama-lamanya. Jadi ini walaupun bayang-bayang, tapi akan dilakukan selama-lamanya sebagai bayang-bayang daripada kehidupan kekal. Dan karena kita nanti akan hidup selama-lamanya, ini pun akan dilakukan selama-lamanya. Inilah bukti yang sangat jelas bahwa kolose 2 ayat 16 dan 17 tidak dipakukan kekais salib. Tetapi adalah duplikan daripada yang kita akan lakukan di dunia baru dan langit baru nanti untuk selama-lamanya. Semoga pelajaran ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa ini perlu untuk dilakukan. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan hidup bersama Bapak dan anak dan semua yang setia di bumi ini untuk mengikuti perintahnya. Sehingga kita nanti akan berkumpul di sekitar tahta Bapak. To give praise and thanksgiving kepada Bapak dan anak untuk selama-lamanya. To God be the glory. To God be the glory.